Uang, bebek, 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 bebek. Sederlun, aparat kepolisian jajaran Polsek Kota Juang, Biren, melakukan rekonstruksi dugaan kasus pemukulan terhadap seorang warga Kota Juang di halaman MAPOLSEK setempat, Senin 11 Februari 2019. Dugaan kasus pemukulan itu terjadi di Desa Cot Ketapang, Kecamatan Jempa, Biren, pada Sabtu 22 September 2018 lalu, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi dugaan tindak pidana pemukulan tersebut turut disaksikan oleh puluhan warga Cot Ketapang. Pada rekonstruksi tersebut menghadirkan pelapor yaitu Saiful Amri bin Saifuddin, 35 tahun, pegawai honorer warga Pulau Keton, Kota Juang, dan tiga orang terlapor yaitu Tarmizi bin Muhammad, 63 tahun, Ridwan bin Karim, 49 tahun, dan Isra Mahdi, 38 tahun, ketiganya warga Cot Ketapang, Jempa. Polisi juga menghadirkan tujuh orang saksi. Beberapa adegan dugaan pemukulan itu juga turut diperankan oleh anggota Polsek Kota Juang dan Polres Biren. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambion TV